Hei tongkok jilid 2. Tai Yong pergi dengan tidak diketahui oleh penduduk kampung, tetapi toh ada orang yang dapat lihat ia pergi. Kegubuk itu. Kendati mereka ini tidak berani mengikuti, tetapi mereka toh menunggui di muka kampung. Kapan mereka ingin pergi demikian pertanyaan mereka. Ibu dan anak itu tidak punya andalan, Tai Tong sengaja simpangi, dan mereka telah dihinakan oleh pihak Eng Lok Keng Udik, maka itu, mereka telah menyingkir kemari, katanya untuk sementara waktu saja. Di sini mereka merasa lebih aman. Aku minta kamu jangan melakukan apa-apa yang tidak pantas terhadap mereka itu. Keterangan ini dipercaya oleh beberapa penduduk kampung itu, mereka lantas bubaran. Tai Yong pulang terus ke rumahnya. Keluarganya hidup sederhana, lah tinggal bersama istri dan anak gadisnya, Giyoko, yang baru berusia 16 tahun. Anak ini ia ajarkan silat dan berenang. Giyoko sering bersama-sama kawan sepantarannya, berlomba kemudikan perahu. Ia berotak terang, maka oleh ayahnya ia suka diajak berdamai, sedang istrinya, Tai Yong seperti kesampingkan. Malam itu Tai Yong pulang dengan Mas Gul, ia minum beberapa cangkir arak menghibur dirinya. Setelah itu, ia terus naik ke pembaringan akan tidur. Sejak pulang ia tidak mengucapkan sepatah kata. Giyoko melihat sikap ayahnya, ia tidak berani menanyakan, tetapi besoknya, justru hawa udara jelek dan nelayan-nelayan tidak ada yang pergi tangkap ikan, ia samperkan ayahnya. Kau nampaknya tidak gembira, ayah, kenapakah ia bertanya? Kenapa ayah tidak ingin bicara dengan anakmu? Sebenarnya aku bukan tidak bergembira, Tai Yong jawab. Sejak dari Hucun Kang kita pindah kemari, aku berterima kasih pada Tian, yang tidak ingin musnahkan pihak Yushehyekei. Tahun ketemu tahun, hidup kita di sini ada dalam kecukupan dan aman sentausa, hingga aku merasa sangat puas. Tetapi, ayah, kenapa semalam kau pulang dengan Mas Gul Giyoko mendesak? Kenapa kau diam saja? Apakah segala makhluk-makhluk menjemukan di tengah sungai itu ingin mengganggu kita dari Giyok Liongiam? Mereka benar tidak puas terhadap kita, akan tetapi aku tidak pedulikan mereka kata Tai Yong dengan bersemangat. Jika mereka berani datang pula, aku nanti sambut mereka dengan labrakan. Melainkan satu hal kecil kadang-kadang bisa mendatang kau pikiran. Apakah kau tidak ketahui halnya sebuah perahu kecil itu? Ya, aku ketahui halnya perahu itu, sahut si nona. Malahan aku pun pernah lihat sendiri perahu itu. Tetapi ayah telah melarang orang dekati kendaraan air itu, bagaimana aku berani melanggar laranganmu? Sebenarnya, ayah, mereka ada gelap bagi kita. Apakah mereka ada dari pihak Eng Lok Keng Udik? Inilah aku tidak berani pastikan, seng ayah menyaut. Aku pernah menduga demikian, tetapi aku masih sanksi bahwa mereka datang dengan maksud jelek. Sikapnya ibu dan anaknya itu terlalu bersifat menyerang. Lantas Tai Yong tuturkan pengalamannya waktu ia kunjungi Yanto Anyo dan gadisnya itu, ia telah pikirkan ucapannya si nona yang tapi tidak dapat membadai. Apa yang sudah pasti, ibu dan anak itu bukannya sembi barang nelayan. Kemudian Tai Yong tambahkan. Aku sekarang masgul, karena tidak tahu tindakan apa aku harus ambil terhadap dua orang itu. Kita tidak ketahui mereka siapa, mereka belum berbuat jahat, care bagaimana kita bisa keraskan mereka. Di samping itu, sebagai ketua, aku bertanggung jawab untuk dusun kita dan semua penduduknya, karena andai kata terhadap mereka ada terjadi suatu bencana, berapa susahnya untuk membuka lagi satu dusun perikanan seperti ini. Giyoko tertawa dengan mendada apabila ia dengar pernyataan ayahnya itu. Ayah, berkata ia, sekalipun kau tidak berdaya menghadapi hal ini, kau tidak usah bersusah hati. Baik hal ini kau serahkan pada anakmu, aku yang nanti urus. Tai Yong tertawa melihat kelakuan anaknya. Jangan banyak tingkah di depan ayahmu ia. Menegur sambil main-main. Mustahil aku kalah. Pengalaman terhadap kau. Coba bilang, kau mempunyai daya apa? Ayah, jangan kau pandang enteng padaku sang gadis pun tertawa. Ada kalanya, seorang yang banyak pengalaman masih kalah terhadap seorang yang dikatakan masih hijau. Tidak, ayah, sekarang aku tidak ingin bicara dulu, aku hendak cari tahu hal ihwalnya ibu dan anak itu. Setelah itu, ayah akan ketahui apa yang aku telah lakukan guna lenyapkan kemas bulanmu. Tai Yong kenal adat anaknya, ia tidak menanyakan lebih jauh lapun, telah bisa bikin hatinya menjadi lega. Selama itu, tiga hari telah lewat. Hie Choon ada aman dan tenang seperti biasa, dan ibu dan anak itu, tamu-tamu yang dicurigai, juga tidak melakukan apa-apa yang menarik perhatian. Hari itu ada terang dan hawa nyaman, Gio Kou ajak satu kawan yang bernama Siao Hang pergi ke sungai untuk main perahu. Mereka masing-masing menggayuh sebuah kendaraan untuk dipakai berlomba, seperti telah sering terjadi. Siao Hang pandai berenang dan menggayuh seperti lain-lain. Nona kaumnya Gio Kou dididik sebagai anak laki-laki, ia pandai main di air, berenang, seluluk dan kemudikan perahu. Tapi juga Siao Hang tidak mau kalah. Demikian mereka berdua puas-puasan main di air, yang luasnya belasan li. Tak kala itu matahari sudah mau turun, maka pemandangan alam di muka sungai ada indah dan menarik hati. Kedua perahu seperti main petak di muka air yang luas, yang bergelombang, tinggi dan rendah. Kedua nona juga sering tertawa satu dengan lain. Gio Kou sangat gembira, karena ia dapati Siao Hang tidak mampu menangkan padanya, nampaknya ia sangat bersemangat. Adik Siao Hang, tenagamu telah habis. Gio Kou berkata, apabila ia melihat perahunya ada di depan, terpisah dari perahunya Siao Hang kira-kira tujuh atau delapan tombak. Apakah tetap kau masih belum menyerah? Apa kau ingin aku bikin kau menjadi telah setengah mati? Tanda petik. Aku tidak percaya kau mampu bikin aku lelah setengah mati menyahut Siao Hang sambil tertawa. Dan ia gunakan antro tenaganya untuk susul kawan itu, perahu siapa tetap laju dengan pesat sekali. Adalah di waktu itu, mendadak di muka air, sedikit jauh di sebelah belakang mereka, ada muncul sebuah perahu lain yang pesat lajunya, dan dalam sekejap saja telah potong dan lewati kedua perahunya, nona-nona dari Hie Chun itu. Ah berseru Gio Kou dan Siao Hang dengan berbareng. Segera juga nona-nona tan kenalkan bahwa itu adalah perahunya si orang asing, dari penumpangnya adalah si nona Sian sendiri yang kelakuannya mencurigai. Ia heran, kenapa perahu bisa muncul secara demikian mendadak. Karena penasaran, ia lantas gayuh perahunya dan niat menyusul. Perbuatannya ini ditelat oleh Siao Hang, sebab kawan ini juga telah mendapat tahu hal adanya perahu asing serta sikap panah dari dua penumpangnya, yang dua-duanya ada orang-orang perempuan. Dalam sekejap mata, kedua pihak sudah lantas saling susul, seperti juga mereka sedang berlomba. Si orang asing di depan, Gio Kou di tengah dan Siao Hang paling belakang. Perahu kecil di depan terus laju dengan pesat, tujuannya ada mulut muara, akan tetapi segera juga kepalanya terputar, untuk kembali ke muka sungai yang luas, menerjang ombak yang naik dan turun. Gio Kou dan Siao Hang telah gunai tenaganya akan berkuasa atas perahu mereka masing-masing, apa mau mereka tidak sanggup canda perahu di depannya, mereka senantiasa ketinggalan di belakang kira-kira tujuh atau delapan tombak. Nona asing di depan tidak pernah menoleh ke belakang, ia agaknya tidak ketahui bahwa di belakangnya ada orang yang hendak menyusul atau kuntit padanya. Sekarang barulah Gio Kou menjadi haran. Biasanya nelayan dari Hiya Chun paling terkenal pandai mengendarai perahu, lain-lain golongan tunduk terhadap mereka. Ia sendiri, di bawah pimpinan ayahnya, telah menjegoi di dalam dusunnya, ia sudah belajar hampir sepuluh tahun, siapanya nah, sekarang ada orang yang melebihinya. Ia jadi penasaran, karena sifat dan adatnya sebagai orang laki-laki. Ia tentu sengaja pertontonkan kepandainya di depanku, ia pikir dengan sengit. Tapi sia-sia saja ia coba menyusul, ia tidak berhasil. Xiao Hang telah mandi keringat, ia bukan basah karena air sungai. Cuaca telah mulai berubah menjadi suram, tanda dari seng sore. Saking penasaran, Xiao Hang pun menjadi panas. Aku mesti kasih rasa padanya pikirnya. Ia hendak potong jalan dan terjang perahu si nona asing, supaya perahu itu apabila tidak terbalik dan tenggelam, sedikitnya akan minum air sampai setengah perahu. Perahu asing itu dapat disamperi semakin dekat. Jalannya kedua kendaraan tetap ada pesat sekali. Kapan ia rasa sudah datang cukup dekat, mendadak Xiao Hang gunai tenaganya, akan bikin perahunya melesat dan tubruk perahu asing itu, yang ia pandang sebagai musuh. Di luar dugaan, mendadak perahu asing itu belok dengan patah, lolos dari tubrukan, tubuhnya, agak berendeng satu dengan lain. Karena perahunya Xiao Hang melesat, ia mendului dan mendekati si nona tidak dikenal itu. Justru itu, mendadak Yan Leng yang menggayuh, sampok penggayuhnya Xiao Hang, atas mana, perahunya Xiao Hang jadi hilang imbangannya dan miring ke kiri, hingga hampir terbalik. Syukur ia dapat mengimbangi tubuhnya sendiri. Tatkala perahunya Gio Kou tiba, perahunya nona yang telah melesat jauh lagi. Xiao Hang mendongkol bukan main, mukanya menjadi pucat. Gio Kou tahu keadaan kawannya, ia menghibur. Jangan gusar, ia memang hendak permainkan kita. Katanya, mari kita susul terus padanya sekarang, dengan berendeng mereka mengejar. Perahu di depan agaknya tidak digayuh pesat, semakin lama, mereka dapat samperi semakin dekat, hingga terpisah hanya empat tombak satu dengan lain. Adik Hang, hayo keluarkan tenagamu Gio Kou menganjurkan, sedang ia sendiri segera putar kepala perahunya untuk mencegat dan memotong jalan. Tenaganya Gio Kou lebih kuat dari kawannya, perahunya bisa menyusul dengan cepat. Kelihatannya perahunya Leng LN akan kecandak dan ketubruk, tetapi luar biasa, kapan dua penggayuhnya dikasih bekerja dengan cepat, perahunya segera melesat seperti lomcat, dan kapan ia gerakan dua penggayuhnya secara hebat, air munkrat di belakangnya, perahu itu berhenti secara mendadak. Dan dua perahu musuh yang tubruk tempat kosong, berada empat tombak di belakangnya. Hampir Gio Kou dan Xiao Hang saling terjang. Sungguh nona-nona nelayan yang liahai untuk pertama kali nona yang buka mulutnya. Jadinya semua perahu dari Gio Kliong Giam Hiacun ada begini liahai? Nona-nona, kenapa kamu begini mendesak? Baiklah, besok kita orang bertemu pula. Gio Kou dan Xiao Hang berdua mandi keringat, napasnya memburu, baru saja mereka hendak menyahuti, atau dari kejauhan ada terdengar suara suitan bambu yang berbunyi berulang-ulang. Mereka tahu, itu adalah tanda yang cuncu sedang mendatangi. Leng In juga dengar tanda suitan itu, sambil putar peraunya ia bersenyum. Jiwi Cie Cie, kamu sangat lelah. Nah, sampai kita orang bertemu pula ia berkata, serta segera menggayuh peraunya menggleser menuju ke mulut muara. Enciit, kita roboh kali ini kata Xiao Hang pada kawannya. Tidak apa sahut Gio Kou dengan sengit. Asal ia tidak kabur dan tidak tinggalkan Gio Kliong Giam, masih banyak ketika untuk kita orang ketemukan pula padanya. Mari kita pulang, cuncu telah datang mencari kita. Benar-benar segera tertampak sebuah perahu yang lajunya pesat. Tantai Yong kelihatan di perahu itu. Gio Kou, kau men gila demikian tegurannya ayah itu. Sekarang ini sudah jam berapa? Kenapa kau masih tidak ingin lekas-lekas pulang? Gio Kou dan Xiao Hang geraki perahu mereka akan papaki ayah atau ketua itu. Ayah, memanggil yang satu. Cuncu, memanggil yang lain. Tapi napas mereka masih saja jalan dengan keras. Kita berdua telah loloskan seekor ikan besar. Gio Kou kemudian berkata sambil tertawa. Jika ayah tidak datang, kita tentu masih tidak ingin pulang. Tanda petik. Romanya Tantai Yong ada gusar. Hektometer, nona sudah begini besar masih saja bengal katanya. Hayo lekas pulang, barang santapan telah sedia. Lantas cuncu ini perintah dua perahu itu jalan lebih dulu dan perahunya jalan belakangan. Ketika itu langit sudah gelap. Di dalam muara, di atas perahu-perahu nelayan, orang telah pasang pelita. Asap mengepul dari sana sini, karena waktu itu penduduk Hyacun sedang masak nasi. Selagi berjalan pulang, Gio Kou dan Xiao Hang menoleh ke rumah gubuk di tepi sungai, dari dalam rumah itu bersorot keluar sinar api. Xiao Hang pulang sendirian ke rumahnya, Gio Kou ikut ayahnya. Sesampainya di rumah, Tai Yong segera tegur gadisnya, yang selanjutnya ia larang bertindak dengan turuti suaranya hati. Ia unjuk bahayanya men di air, terutama di waktu malam, karena ombak tidak mengenal kasihan. Sekalipun siang, bahayanya masih tidak kurang. Kau jangan anggap dirimu telah pandai berenang, tetapi yang binasa di air justru kebanyakan orang yang bisa berenang, demikian ayah itu tegaskan. Kalau kau tidak dengar perkataanku, kau bukan anakku yang baik. Tanda petik. Gio Kou bersenyum saja atas tegurannya ayah itu, ia dahar nasinya. Ayah, kau masih belum ketahui duduknya perkara, kemudian ia berkata. Aku bukannya orang gila akan tidak mengenal bahaya, tetapi aku terpaksa. Dan ia tuturkan pengalamannya bersama Xiao Hong, bagaimana LCNG impermainkan mereka. Terang mereka bukan nelayan sembarangan, ayah baik perhatikan mereka, kata anak ini akhirnya. Tai Yong berpikir, ia memang sudah curiga, berhubung dengan pengalamannya sendiri. Aku percaya mereka bukannya orang-orang jahat. Apa bisa jadi mereka ada dari kaum kita yang tidak bisa tancap kaki di lain tempat dan terpaksa ingin menumpang dengan kita? Atau mereka lagi menyingkir dari jaringnya weh? Kenapa mereka mesti umpeti diri? Biar bagaimana, ayah, aku nanti selidiki mereka Giokou berkata dengan tetap. Mereka mesti ada simpan rahasia, entah apa adanya itu. Mereka tinggal di luar muara, bagi kita tidak berbahaya. Tapi karena kita mempunyai musuh-musuh, tidak jahatnya jika kita berlaku hati-hati. Kecuali jika mereka telah buktikan kejahatannya, kita tidak harus melakukan apa juga yang dapat menghina mereka. Giokou manggut, ia setujui ayahnya itu. Besok malamnya, selagi seluruh desa terbenam dalam kesunyian dan orang di rumahnya sudah tidur, diam-diam Giokou dan Dandan keluar dari rumahnya, menuju ke gubuk di tepi kali di mana Yanto Anyo dan anaknya mondok. Ia tidak nampak kerintangan, sedang rembulan ada terang. Memang di dusunnya itu tidak ada penjagaan orang Rwander, kecuali dua perahu, yang bikin peninjauan di muka air. Hyacun tidak menjaga malam, karena sebegitu jauh mereka ada aman sentausa. Keluar malam di waktu terang bulan ada menarik hati. Air sungai yang bergemerlap memberikan pemandangan alam yang indah. Di darat ada bukit Giokliongiam yang permai, puncaknya tinggi, pepohonannya lebat. Selagi berjalan, tiba-tiba Giokou merandek dan terus bunyi di bawahnya pohon yang liu. Di puncak bukit mendadak kelihatan satu bayangan yang berlari-lari dengan pesat, cepat sekali melewati dua puncak yang lebih rendah. Apa itu Nona ini menduga-duga? Di sini tidak ada binatang liar, sebulan tiga kali, ayahku tentu ajak orang pergi memburu, karena ia tidak ingin binatang jahat bersarang di daerah kita ini. Apa itu ada bayangan manusia? Giokliongiam pasang metu, terus. Lekas sekali bayangan itu sudah lari turun, menuju ke mulut muara, akan kemudian berada dekat dengan ia, terpisah satu dengan lain hanya belasan tombak. Orang tidak lihat padanya, karena ia sembunyikan diri. Bayangan itu benar ada bayangan manusia, tangannya menyekal seikat bambu panjangnya empat atau lima kaki, tujuannya adalah rumah gubuk. Larinya bayangan itu ada pesat sekali. Tidak bisa salah lagi, ibu dan anak itu ada orang-orang luar biasa, berpikir Giokou. Oleh karena penasaran dan ingin tahu, dengan berani nonatan menuju ke gubuk itu. Banyak pohon-pohon telah mengalingi tubuhnya, lah hampirkan pagar dan melihat cahaya api molos dari jendela. Selagi mendekati, kupingnya dapat tangkap suara nyaring seperti bambu di belah. Lantas dari sela-sela pagar, ia mengintip ke dalam pekarangan dan segera ia tampak pemandangan yang bikin ia celangap bahna tercengang. Satu orang, tentu salah satu dari ibu dan anak itu, karena Giokou tidak dapat lihat dengan tegas, sedang melakukan suatu latihan istimewa. Di tanah, dengan teratur ada menggeletak bambu bulat, yang telah terpotong-potong pendek, rupanya setiap batas buku. Dan orang itu bertindak di atas potongan bambu yang diinjak dengan keras, saban kakinya bertindak, bambu itu tentu pecah dan menerbitkan suara keras. Nona tan tahu dengan baik bambu itu, apapula yang baru dipetik, ada ulet seperti kayu, maka luar biasalah orang itu yang dapat menginjak hingga jadi pecah. Itu adalah tanda bahwa tenaga menginjaknya ada besar luar biasa. Ayah ada gagah, tetapi ayah belum tentu mampu berbuat seperti ini. Giokou pikir, sekarang Nona tan bisa kenalkan yang mana ibu dan yang mana anak di antara dua tamu asing yang luar biasa itu. Cahaya rembulan telah membantu matanya. Ia duga potongan bambu ada dari jumlah 4 sampai 50 potong. LNG, bambu yang barusan kau ambil, pergi kau letaki di bawah jendela untuk dijemur sampai setengah harian, agar sarinya menjadi setengah kering, terdengar suaranya Yanto Aniu. Mari kita lekas berlatih, supaya kita dapat beristirahat. Tadi kau telah buang tempo terlalu lama di atas bukit Giokliong Jiam. Bulan ada begini indah, ibu, kenapa sih mesti terburu-buru ingin masuk tidur terdengar suara anaknya. Kita jangan sia-siakan ketika yang bagus seperti ini apa tidak baik kita berlatih Yanto An Tiao. Kie Chiang dan Toa Sui Payichu? Inciye, jangan kau terlalu turuti kegembiraanmu, kata orang tua itu yang menjegahnya. Permainan bambu barusan telah sangat meminta tenagamu, sedang tadi di atas bukit memetik bambu, kau telah gunakan tenaga lenganmu. Kau mesti mengerti, kalau tenagamu terganggu, pelajaranmu bisa terganggu semuanya. Kau selamanya memang berlaku terlalu hati-hati, ibu, membandel si anak. Apakah artinya memetik bambu seikat? Mustahil karena itu, lenganku bisa rusak. Dasar ibu yang lagi tidak gembira, maka ibu tidak mau layani aku tidak, ibu, sebelumnya kau temani aku, aku. Tidak izinkan kau pergi tidur. Kurang ajar, kata Seng ibu. Kau berani paksa ibumu. Baik, kau mesti dikasih rasa, supaya kau mengerti. Kalau kau tidak mampu menyambuti, awas, jangan kau kucurkan air matamu. Jangan omong besar dulu, ibu, jangan kau pandang terlalu rendah pada anakmu, sahut si nona. Mari kita mulai, andai kata aku tidak sanggup menyambuti, baik selanjutnya aku berhenti berlatih. Ah, anak, jangan kau jumawa ibu itu menegur. Tapi malam ini aku benar-benar lagi tidak gembira, maka mari kita berlatih sebentar, lantas kita masuk tidur. Kau tahu, di dalam dusun orang telah curigai kita, apapula kemarin kau telah pertontonkan kepandayanmu. Sudah, ibu, jangankah sebut-sebut kejadian kemarin, anak itu berkata, suaranya tercampur ke mendungkolan. Aku tidak ganggu mereka, tetapi mereka seperti hendak hinakan aku, aku mana bisa antapi saja. Mereka itu telah dapat bagiannya. Sudah cukup yang To'anyo mencegah. Mari kita mulai.